Prosesi pengibaran bendera merah putih saat upacara hari ulang tahun ke-78 kemerdekaan RI di Kecamatan Barubu, Toraja Utara, Sulawesi Selatan, Kamis, tanggal 17 Agustus tahun 2023, menjadi pembicaraan dan viral di media sosial. Saat itu, salah satu mahasiswi KKN dari Universitas Kristen Indonesia Toraja berinisialis masuk ke lapangan dan mendokumentasi prosesi pengibaran secara sangat dekat di lapangan kecamaan Barubu. Mahasiswa perempuan ini mengenakan jas almamater kampusnya. Aksinya ini viral di media sosial. Kesatuan bangsa dan politik Toraja Utara pun angkat bicara. Analisis kebijakan ahli muda Kes Bangpol Torud, Rano Toban SE, mengatakan bahwa apa yang dilakukan mahasiswi ini kurang bijak untuk dilakukan. Ia juga mengatakan bahwa hal tersebut kiranya menjadi pembelajaran ke depan kepada siapapun. Ia juga menyarankan agar pihak dari Ukito Raja maupun dari mahasiswi itu angkat bicara, karena hal ini sudah jadi pembicaraan umum. Diketahui sebelumnya, saat bendera merah putih hendak dikibarkan oleh pasukan paskibra, IS mahasiswi yang sedang KKN di Lembang atau desa tersebut tampak menyerobot masuk. Aksi mahasiswi yang berniat mendokumentasikan momen tersebut lantas viral di TikTok usai diunggah oleh akun Akeong 17 garis bawah Marec, Jumat, tanggal 18 Agustus tahun 2023. Dalam video yang beredar, tampak pasukan paskibraka pengibar bendera merah putih tengah bersiap di dekat tiang bendera. Selain mahasiswi tersebut, beredar juga video serupa yang disinyalir mahasiswa KKN tematik tersebut juga berasal dari Ukito Raja, tetapi beda lokasi KKNT. Hingga berita ini ditulis tribuntoraja.com, mahasiswa yang ada dalam video tersebut belum memberikan keterangan dan klarifikasi. Dan pihak kampus Ukito Raja juga belum memberikan komentar terkait hal tersebut. Terima kasih telah menonton!